Salam Persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Leda Laro Kami menyapamu semua dalam Senandu Ucap Salam Dalam Sang Sabda Bacaan Injil dan Renungan hari ini edisi 11 Januari 2022 Selasa, Pekan Biasa Pertama Disusun oleh Frater Kris Ibu SVD dan dibawakan oleh Frater Alex Hatang SVD Selamat Mendengarkan Apa yang terjadi dalam dunia ini Bacaan diambil dari Injil Markus Bab 1 ayat 21b sampai 28 Setelah hari sabat mulai Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar Mereka takjub mendengar pengajarannya Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa Tidak seperti ahli-ahli Taurat Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu Ada seorang yang kerasukan rojahan Roh itu berteriak Apa urusanmu dengan kami? Hai Yesus orang Nasaret Engkau datang hendak membinasakan kami Aku tahu siapa engkau Yang kudus dari Allah Tetapi Yesus menghardiknya Katanya Diam Keluarlah daripadanya Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu Dan sambil menjerit dengan suara nyaring Ia keluar daripadanya Mereka semua takjub Sehingga mereka memperbincangkannya Katanya Apa ini? Suatu ajaran baru Ia berkata-kata dengan kuasa Roh-roh jahat pun diperintahnya Dan mereka taat kepadanya Lalu Tersebarlah dengan cepat Kabar tentang dia ke segala penjuru Di seluruh Galilea Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Bapak Ibu Saudara Saudari Pencinta Sang Sabda Yang Terkasih Renungan kita hari ini Berjudul Keluar dari situasi Kedosaan Pada hakikatnya Semua manusia adalah makhluk yang rapuh Tidak sempurna Kerapuhan dan ketidaksempurnaan ini Kadang kalah membuat diri kita mudah terpecah Misalnya Pada hari ini kita bertikat untuk menolong sesama yang menderita Namun Ketika ada momen kesalahan lalu lintas di depan kita Tindakan yang diambil adalah menjauhi korban Karena takut dijadikan sebagai saksi di kantor polisi Atau Acapkali kita ingin menjahui perilaku yang mendatangkan dosa Tetapi selalu ada kemungkinan untuk jatuh Momen seperti ini Menjadikan kita sebagai pribadi yang tidak konsisten Serentak rapuh dalam membangun komitmen Bapak Ibu Saudara Saudari Pencinta Sang Sabda Yang Terkasih Injil pada hari ini mengisahkan Yesus Yang masuk ke rumah ibadat di Kapernau Di sana Ia mengajar dan mengusir roh jahat dari seorang yang kerasukan roh jahat itu Orang-orang yang hadir dalam rumah ibadat itu takjub Sembari memperbincangkan Yesus dan kuasa yang ia tunjukkan Hal menarik dari kisah ini adalah Injil Markus dengan sengaja tidak menulis nama dan menunjukkan identitas jelas dari orang yang kerasukan roh jahat Itu artinya selalu terbuka kemungkinan bagi saya dan kita semua Menjadi orang yang kerasukan orang jahat yang selalu membutuhkan bantuan Tuhan untuk menyembuhkan kita Bapak ibu saudara saudari pencinta sang sabda yang terkasih Kita adalah manusia rapuh dan mudah terpecah Kita bisa saja menjadi orang yang kerasukan roh jahat dalam hidup setiap hari Pertanyaannya Bagaimana cara agar kita bisa sembuh? Kisah Injil hari ini mengajak kita untuk membuka hati dan membiarkan Yesus masuk dalam rumah hati kita Agar dengan itu ia mengubah diri kita dari dalam dan mengeluarkan roh jahat yang acapkali membuat kita terbelenggu dalam kedosaan Selain bantuan Tuhan tentu perubahan mesti berasal dari diri kita sendiri Kita mesti berani keluar dari zona nyaman penguasaan roh jahat atas diri kita Serentak menjadikan membarui diri terus menerus untuk lebih berkomitmen pada kebaikan dan konsisten pada amal kasih kepada sesama Ya Tuhan Bantulah kami dari hari ke hari Agar mampu keluar dari situasi kedosaan kami Yang kadangkala membuat kami lupa akan dikau dan sesama Baharulah diri kami Agar kami mampu menjadi manusia baru dalam dikau setiap hari Amin Sahabat-sahabat pencinta sang sabda Kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini Sampai jumpa kembali pada edisi berikut Terima kasih kepada devisi kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Leda Leruk Semoga sang sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini Tuhan memberkati kita sekalian Amin Mari dengarkan sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Leda Leruk Setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di www.seminariledelero.org Teksting音楽 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya! Biar injil Tuhan selalu menyala di tanah rumahmu